Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum Di video kali ini kita akan membahas tentang Konsinyasi dan penitipan ganti rugi pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Kita lihat ya Bahwa konsinyasi adalah penawaran pembayaran tunai Yang diikuti dengan penitipan di pengadilan Dasar hukumnya yaitu yang pertama Yaitu pasal 1404 sampai dengan 1412 KUA Perdata Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 3 tahun 2016 Tentang kata cara pengajuan keberatan dan Penitipan ganti kerugian ke pengadaan negeri Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Untuk kepentingan umum Ya sebelum lebih lanjut Pembahasannya mohon untuk Dari pembagian berdasarkan dasar hukum tadi Jenis konsinyasi ada dua macam Yaitu yang pertama konsinyasi berdata berdasarkan Pasal 1404 atau 1404 sampai dengan 1412 KUA Perdata Dan yang kedua adalah penitipan ganti kerugian Berdasarkan PERMA nomor 3 tahun 2016 Di sini adalah PERMA ini adalah mengatur secara khusus Kebebasan tanah untuk kepentingan umum Kita bahas mulai dari Konsinyasi berdasarkan pasal 1404 Sampai dengan 1412 KUA Perdata Konsinyasi ini merupakan salah satu hal Atau sebab hapusnya perikatan Jadi di sini dengan adanya pelaksanaan Suatu pembayaran Tidak diterima sehingga ada Di sini bisa menghilangkan hapusnya perikatan Saat konsinyasi di sini adalah Yang pertama yang berpiutang Menolak pembayaran dari yang berutang Jadi yang punya piutang ini Tidak mau menerima pembayaran dari yang punya utang Yang berutang melakukan pembayaran tunai Utangnya dengan menawarkan pembayaran Jadi di sini ada pembayaran uang tunai Yang ditawarkan sebagai pembayaran Yang ketiga adalah Penawaran pembayaran dilakukan oleh Jurusita atau jurusita pengganti Disertai dua orang saksi Ini ketika melalui Konsinyasi pengadilan Yang berpiutang menolak Menerima pembayaran Uang pengganti dari diditipkan pada Kas kepanitahan pengadilan negeri Sebagai titipan atau konsinyasi Sekarang kita lihat bagaimana prosedur konsinyasinya Bahwa yang berutang mengajukan permohonan Penawaran pembayaran dan penitipan ke pengadilan negeri Tempat persetujuan pembayaran Jika tidak ada persetujuan Maka di tempat tinggal yang berpiutang Atau tempat yang dipilih Jadi jika tidak ada persetujuan Sebelum dilakukan akad perjanjian Maka di situ juga ada tempat yang berpiutang Yang punya piutang Yang kedua permohonan konsinyasi Didaftarkan pada register permohonan Konsinyasi Jadi disini didaftar terlebih dahulu Untuk penawaran tadi Untuk pembayaran tadi Ketua pengadilan negeri Dengan penetapan Memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti Disertai dua transaksi Untuk melakukan penawaran pembayaran Kepada yang berpiutang pribadi Di tempat tinggal atau tempat pilihannya tadi Jadi gitu Jadi kalau tempat tinggalnya Tapi ada tempat tinggalnya Di alamat di A Tapi bisa jadi dia menganggung Buat tempat alamat di tempat isi alamat aktif Begitu maksudnya Jadi tempat disitu ditawarkan oleh jurusita atau jurusita pengganti Jurusita atau jurusita pengganti Disertai dua orang saksi Menjalankan perintah ketua pengadilan negeri Dan dituangkan dalam berita acara pernyataan Kesedihan untuk membayar Nah salinnya diberikan kepada berpiutang Jadi disini ada pernyataan kesedihan membayar Dan salinannya kepada yang berpiutang Ini ya lanjut Tentang Prosedur konsumsi Selanjutnya Jika yang berpiutang menolak penawaran pembayaran Jurusita-jurusita pengganti Membuat berita acara pemberitahuan Dengan menyebut Hari tanggal dan jam Uang pembayaran akan disimpan Di kas kepanitraan pengadilan negeri Jadi apabila ini menolak Maka tadi Ditipan tadi Uang disimpan Di dalam kas pengadilan negeri Pada waktu yang ditentukan Jika yang berpiutang tidak datang Maka jurusita-jurusita pengganti Disertai dua orang saksi Menyerahkan uang usur Kepada panitra pengadilan negeri Dengan menyebutkan Jumlah dan rincian uangnya Untuk disimpan Sebagai uang konsumsi Dengan membuat berita acara penyimpanan Yang ditandatangani oleh panitra Jurusita atau jurusita pengganti Dan saksi-saksi Apabila dia tidak Mau datang untuk mengambil uang Yang ditawarkan tadi Penawaran tadi Berita acara penyimpanan Diberitahukan kepada yang berita Dengan peringatan Agar mengambil uang yang dibirkan tersebut Jadi kami tidak mengambil Yang tadi disampaikan lagi Berita acaranya untuk Dan diperintahkan untuk mengambil uang itu Dan kita lihat sekarang Sah dan berharganya konsumsi Dalam hal yang berpihutang Menolak penawaran dan uang Telah dititipkan Maka yang berhutang Harus mengajukan permohonan Terhadap yang berpihutang Sebagai permohon Kepada pengadilan negeri Dengan berhitung Jadi ini ada permohonan Permohonan Konsumsi Bagaimana yang berita Antara permohonnya Dengan berhitung ini Yang pertama Menyatakan sah dan berharga Penawaran pembayaran Dan penitipan Sebagai konsumsi Jadi ada penerbapan Sah dan berharga Konsumsi Yang kedua Menghukum pemohon Pembayar biaya perkara Jadi biaya perkara Konsumsi ini Dibatkan kepada Pemohon Dalam permohonan tersebut Dicatat dan direkisir Permohonan Ya disitu tetap Semuanya direkisir Di pengadilan Jika yang berhitung Sudah melalui Penetapan hakim Yang menyatakan Sah dan berharga Berharga penawaran Maka uang yang dititipkan Tidak dapat diambil Sebagai Jadi kalau sudah ada Penetapan dari pengadilan Si pemohon ini Tidak dapat mengambil Kembali uang Yang telah Dititipkan Sebagai konsumsi Prosedur penitipan Ganti kerugian Khusus Pembebasan tanah Untuk kepentingan umum Ya disini Yang kedua Pemohon atau kuasanya Mengajukan permohonan Dalam bahasa Indonesia Yang paling sedikit Memuat ini Identitas pemohon Identitas termohon Uran yang menjadi Dasar permohonan Hal yang dimohonkan Dan ditandatangani Oleh pemohon Atau kuasanya Dilampiri bukti-bukti Panitera Memberikan tanda terima Perkas permohonan Setelah dini lengkap Dan pemohon telah Membayar panjar Biaya melalui bank Jadi panjar Biaya berkait dengan Konsumsi ini Dibayar melalui perbankan Bukan dititipkan Kepada orang-orang pengadilan Permohonan Dicatat dalam Buku resistor konsumsi Dan diberi nomor Jadi disitu ada Resistor konsumsi Dan diberi nomor Lanjut ya Masih prosedur penjepan Gagati kerugian Disini Apabila pemohon Mencabut permohonannya Dan berkas Belum disampaikan Untuk ketua pengadilan negeri Panitera Menerhaikan akta Pencabutan permohonan Yang diberitahukan Kepada pemohon Disertai Pengembalian Berkas permohonan Jadi disini Dicabut Sebelum berkas Kepada ketua pengadilan Panitera Menyampaikan berkas Pemohonan Sudah diregister Ke ketua pengadilan negeri Ketua pengadilan negeri Membuat penetapan Yang memerintahkan Jurusita Coktau Jurusita pengganti Dan dua orang sasik Untuk melakukan Penawaran Pembaharan Kepada termohon Di tempat tinggal Termohon Ya pada sini adalah Tempat tinggal Termohon Ya tentunya Masih lanjutkan Prosedur penitipan Ganti-ganti kerugian Jurusita Atau Sita pengganti Disertai dua orang saksi Menyampaikan langsung Kepada termohon Atau kuasanya Kehendak Untuk menawarkan Pembaharan Sejumlah nilai Ganti kerugian Kepada termohon Dan akibat Dari penawaran Pembaharan tersebut Ya Jadi akibatnya apa Ya tetap aja Proyeknya tetap jalan Walaupun dia Tidak mau Dikasih ganti kerugian Maksudnya seperti itu Jurusita Jurusita pengganti Membuat berita acara Tentang pernyataan Kesegian untuk Menerima atau Menolak uang Ganti rugi yang ditawarkan Dan ditanda tangani Oleh jurusita Jurusita pengganti Saksi-saksi Termohon Atau termohon Tidak berita Tidak tetap sah Walaupun menolak Tetap berita acara Tidak tetap sah Masih lanjut proses Penelitifan ganti kerugian Salinan berita acara Tadi disampaikan Kepada termohon Ya Mau dia tidak Menerima Atau Tandatan tidak Tetap dia akan Diberikan Salinannya Jurusita Atau jurusita pengganti Melaporkan Kepelaksanaan Penawaran Pembaharan Kerugian Kepada Ketua Pengadilan Negeri Melalui Panitra Dengan Melampirkan Berita acara Kesediaan Untuk menerima Atau menolak Tadi Penawaran Yang diajukan Oleh jurusita Atau jurusita pengganti Tadi Jika termohon Menolak Menerima Pembayaran Ketua pengganti Menetapkan Hari sidang Untuk Memeriksa Permohonan Penitipan Ganti kerugian Jadi Langsung Dibatkan Persibangan Untuk Meriksa Permohonan Penitipan Ganti kerugian Tadi Jurusita Selanjutnya Memanggil Pemohon Dan termohon Dengan Berita acara Tentang Pemberitawan Akan Dilakukannya Penyimpanan Terhadap Uang Ganti kerugian Dikas Kepan Hidraan Yaitu Dipanggil Dalam Persidangan Tersebut Yang nantinya Akan Dikas Tidak Menerima Akan Disampaikan Di dalam Acara Dan Dituangkan Penyimpanannya Uang Itu Dalam Kas Kepan Hidraan Baik Selanjutnya Ketua Pengadilan Menerbitkan Penetapan Dengan Amar Sebagai Berikut Apabila Ternyata Saat Penitipan Warga Tidak Sudah Menuhi Syarat Dalam Persidangan Maka Ditu Ketua Pengadilan Menerbitkan Penetapan Amar Sebagai Berikut Yang Pertama Yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon Jadi Permohonan Penitipan Ganti Ketika Dikabulkan Yang Kedua Menyatakan Sah Dan Menerima Penitipan Ganti Kerugian Yang Dengan Menyebut Jumlah Kesalah Bangunan Serta Pihak Yang Berunang Menerima Jadi Cira Penitipan Uang Ganti Kerugian Sebesar Sekian Atas Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Dimana Orang Yang Menerima Siapa Dan Yang Ketiga Memeritahkan Panitra Untuk Melakukan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Dan Memberitahukan Kepada Termohon Jadi Uangnya Disimpan Dan Penetapan Ini Kembali Lagi Disampaikan Kepada Termohon Yang Keempat Membebatkan Biaya Perkara Permohonan Ini Kepada Pemohon Penitipan Ganti Kerugian Masih Ini Lanjutan Percedor Penitipan Ganti Kerugian Panitra Membuat Berita Cara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Yang Ditatat Oleh Panitra Pemohon Dan Dua Orang Sesi Dengan Menyebut Jumlah Dan Perincan Untuk Disimpan Dalam Kas Kepanitraan Sebagai Uang Penitipan Ganti Kerugian Saliran Berita Acara Disampaikan Pada Pemohon Dan Permohon Jika Termohon Tidak Hadir Penyimpan Uang Kas Uang Ganti Kerugian Tetap Dapat Dilakukan Jadi Tidak Menunggu Kehadiran Dari Termohon Terima Bagaimana Pengambilan Uang Ganti Kerugian Itu Ternyata Di Kemudian Hari Ada Yang Bersangkutan Ini Menerima Ini Kita Awal Dari Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Jadi Untuk Orang Yang Tidak Keberadaannya Uang Ganti Kerugian Ditipkan Dapat Di Kepanitraan Pengadilan Negeri Dalam Waktu Yang Dibendaki Yang Berhak Disertai Suat Pengantar Dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jadi Semuanya Harus Mendapatkan Suat Pengantar Dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jadi Contohnya Kalau Umbama Proyeknya Apa Ya Dia Ini Lepas Ananya Siapa Nanti Kalau Umbama Proyek Sudah Selesai Siapa Yang Melakukan Ini Ada Sampaikan Di Belakang Jika Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya Pelaksana Pengadaan Tanah Memberitahukan Kepada Camat Dan Lurah Atau Kepada Desa Atau Nama Lainnya Ya Disini Pelaksana Pengadaan Tanah Tadi Mengajukan Pemohonan Pertipan Tadi Ya Beritahukan Pada Camat Lurah Atau Kepada Desa Ya Setelah Diketahui Keberadaannya Orang Yang Ada Pihak Yang Berhak Mengajukan Pemohonan Kepada Pengadaan Untuk Mengambil Ganti Kerugian Diketahui Suat Pengantar Dari Kepua Pelaksana Pengadaan Tanah Masih Lanjut Dalam Pengambilan Uang Ganti Kerugian Ya Ini Terkait Apabila Tanah Dalam Sengketa Atau Jaminan Jika Objek Pengadaan Tanah Sedang Menjadi Objek Sengketa Ganti Kerugian Dapat Diambil Oleh Yang Berhak Setelah Kutusan Berkekuatan Hukum Tetap Dan Disini Ditaruh Disertai Dengan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jika Objek Pengadaan Tanah Diletakkan Sita Ganti Kerugian Dapat Dianud Oleh Yang Berhak Setelah Ada Kutusan Berhukum Tetap Atau Sita Telah Diangkat Disertai Suat Pengantar Dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Dan Jika Objek Pengadaan Tanah Sebagai Jaminan Di Bank Ganti Kutusan Dapat Diambil Setelah Persetujuan Dari Bank Disertai Suat Pengantar Dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Masih Dalam Pengambilan Uang Ganti Kerugian Yang Lanjut Tanya Dalam Praktik Peradilan Ketua Pengadiri Menerbitkan Penetapan Yang Memerintahkan Panitra Untuk Menyalahkan Uang Ganti Kerugian Yang Dititipkan Siap Pengambilan Uang Penetipan Ganti Kerugian Panitra Membuat Berita Acara Yang Ditandatangani Oleh Yang Berhak Dan Dua Orang Saksi Nah Disini Jika Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Telah Berakhir Masa Tugasnya Surat Pengantar Diterbitkan Oleh Kepala Kantar Wilayah DPN Provinsi Atau Kepala Kantar Pertanian Kabupaten Atau Kota Sepertal Jadi Surat Tadi Jika Ketua Pelaksana Pengadaan Sudah Terakhir Tugasnya Yang Menekutkan Adalah Kepala Kantar BPN Provinsi Atau BPN Kabupaten Melihat Apa Namanya Bagian dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tahan Siapa Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di Kolom Termin Baik Tahan Chor